Hai semua Nah di video kali ini Aku bikin kue hang kue nangka Ini cara bikinnya mudah banget temen-temen Dan rasanya juga enak Cocok untuk ide jualan Atau temen minum teh gitu Jadi kalau kalian mau tau Gimana cara aku bikinnya Tonton videonya sampai habis ya Nah untuk bahannya Kalian bisa lihat disini Atau cek di kolom deskripsi ya Jadi aku siapkan wadah Kemudian aku masukkan Satu bungkus tepung hang kuenya Tambahkan gula Garam Terus ini kita aduk-aduk Masukkan santan Ini aku pakai santan instan Yang aku tambahkan air ya temen-temen Kemudian ini kita aduk merata Kita aduk sampai tepungnya itu Larut gitu ya Kemudian boleh dikasih pewarna makanan Ini opsional aja Jadi aku kasih warna pink Supaya warnanya cantik Nah ini teksturnya juga udah halus ya Maksudnya tepungnya udah larut Ini bisa kita masak Nah dalam memasak kuenya ini Gunakan api yang Kecil cenderung sedang aja ya temen-temen Jadi jangan yang besar Dan ini harus Lebih sering kita aduk Ini kita aduk Sampai adonannya Mengental gitu Nah ini udah mulai mengental Nah ini adonannya udah meletup-meletup gitu Kita masukkan nangka yang udah dipotong kecil-kecil ya Lanjut kita aduk-aduk lagi Nah ini tuh sebenernya gak usah terlalu lama Kalau udah masuk nangkanya Ini kuenya udah mateng ya Udah meletup-meletup Berarti udah mendidih gitu Ini bisa kita angkat Aku udah siapkan cetakan bunga Yang aku kasih sedikit air putih ya temen-temen Kemudian ini aku masukkan kuenya Jadi kita masukkan kuenya itu Pada saat kondisinya masih panas ya Jadi bikinnya ini agak cepet aja Karena nanti dia akan Mengeras gitu Nah ini kita Masukkan aja semuanya Sampai habis Ini udah semua ya temen-temen Dapetnya sekitar 15 buah Ini bisa kita taruh Di dalam kulkas Sampai dia benar-benar Kaku gitu loh Maksudnya dingin Teksturnya mengeras Nah ini udah mulai mengeras ya temen-temen Ini boleh kita keluarkan Dari cetakannya Nah ini dia cantik ya kuenya Nah simpel banget kan bikinnya Cuma dicampur Diaduk Cocok banget nih Untuk ide jualan Kita langsung cicipin aja ya temen-temen Bagaimana rasanya Ini lembut banget ya Teksturnya Rasanya enak banget temen-temen Pas banget rasanya menurut aku Nggak kemanisan Jadi Nangkanya tuh kan udah manis Jadi adonannya tuh pas banget sama nangkanya Lembut Pokoknya kalian wajib coba deh Oke sekarang aku mau lanjut makan Makasih buat kalian semua yang udah nonton Selamat mencoba Dan see you on the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!